Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah Partai Demokrat membuka peluang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 mendatang. Pasalnya Anies yang sudah menyatakan siap maju di gelaran Pilpres 2024 itu memiliki wawasan dan juga kemistri dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Peluang mengusung Anies Ahaye mengemuka usai gelaran Rapimnas Partai Demokrat yang digelar Jumat kemarin. Sikap Partai Demokrat yang belum memutuskan dan mengumumkan calon presidennya, kemudian memunculkan spekulasi bahwa Demokrat bakal mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres yang didampingi Ahaye selaku cawa presnya, seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota majelis tinggi partai. Anies Baswedan yang sudah menyatakan diri siap untuk maju dalam gelaran Pilpres 2024 dan masuk dalam daftar kandidat capres hasil Rapimnas Partai Nasdem itu dinilai memiliki wawasan dan kemistri dengan Ketua Umum Demokrat Ahaye. Meski begitu, jurubicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan majelis tinggi partai yang akan menentukan siapa capres dan cawa pres yang akan diusung dengan kriteria memiliki semangat perubahan dan perbaikan. Kami fokus kriteria, politik kerdas, demokrat adalah kriteria, kami gak mau konyol, ya kan tadi, kepedean, kami mau capres, harus capres misalnya, kami ingin 9 ke-4 36, atau kami harus cawa pres, loh emang capresnya mah, oh, akan gak juga gitu. Makanya kita bicara kriteria saja, integritas, kapasitas, elitabilitas, punya kemistri ya, satu sama lain entah capres atau cawa presnya, jadi tidak boleh dan tidak setuju kami kalau kawin paksa, dan terakhir mengusung semangat perubahan dan perbaikan, ini kata kuncinya di situ. Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayetno menyebut, peluang Anies maju dalam pilpres mendatang bisa terwujud apabila koalisi Nasdem Demokrat dan PKS bisa terbentuk. Tidak hanya parpol koalisi, Anies juga perlu memastikan elektabilitasnya tetap berada di orbit bursa calon presiden 2024. Anies harus kerja keras bisa meyakinkan minimal ada tiga partai, partai menengah ke bawah. Misalnya seperti Nasdem, PKS, dan Demokrat yang belakangan ini selalu dikaitkan dengan Anies Baswedan. Yang kedua adalah bagaimana Anies tetap menjaga bahwa portfolio politiknya selalu berada di orbit pembicaraan sebagai sosok yang dinilai pantas untuk maju sebab pertanggal 16 Oktober Anies sudah tidak lagi menjadi Gubernur Jakarta. Itu artinya Anies harus menjaga stamina elektabilitasnya supaya terus dikaitkan dengan pilpres 2024 yang akan datang. Adi menambahkan meski Anies berpeluang kuat didukung partai koalisi, namun yang menjadi PR baru bagaimana menentukan siapa pendamping Anies dalam kontestasi pilpres mendatang. Baik Nasdem maupun PKS belum tentu menerima jika AHY disodorkan menjadi cawapres.